Kebayang gak lo, kalau lo dipelet sama tante lo sendiri? Wah gila sih. Gak sih gila. Gak masuk akal kan? Itu hancur banget sih. Nah ternyata ada kejadian yang terjadi di daerah Jawa Timur, itu sekitar tahun 2000-an awal lah. Ada seorang ibu, sebut aja namanya Julia. Julia ini seorang janda, punya tiga anak laki-laki, namanya Ari, Andi, dan Adit. Cerita yang mau keceritaan ini, cerita tentang Adit yang dipelet sama tante-nya sendiri itu. Julia ini nikah muda, jadi anak-anaknya tuh udah cukup gede lah sekarang, dan jarak mereka tuh gak terpau jauh. Anak yang paling bungsu, si Adit yang tadi gue bilang, itu tuh udah kuliah, dan bisa dibilang yang paling ganteng lah diantara abang-abangnya. Sehingga cerita, Julia itu nikah sama cowok duda namanya Roy. Akhirnya mereka semua pindah lah. Tinggal satu rumah, barang-barangnya sama bapak terinya si Roy ini. Si Roy, bapak terinya Adit, punya adik perempuan. Nah adiknya ini, namanya Santi. Si tante Santi ini bisa dibilang kayak perawan tua lah, dan belum nikah-nikah. Jadi kayak, si tante Santi ini kita gak tau lah kenapa dia belum nikah, entah dia pikir atau gimana, tapi harusnya di umur yang hampir 40 tahun, ya harusnya sudah nikah ya, cewek ya. Pada umumnya gitu sih. Pada umumnya kan. Dan bisa dibilang Santi ini mukanya gak cakep B aja gitu. Karena si Santi ini deket banget sama abangnya si Roy, ya sering lah akhirnya dia main ke rumah Roy. Kan sekarang juga Roy udah punya istri, punya anak kan. Jadi pas dia nyamperin ke rumah Roy ini, ya pasti ketemu lah sama Julia dan anak-anaknya. Sampai suatu hari, pas Adit lagi gak ada kuliah dan di rumah aja, si tante Santi ini nyamperin lah nih ke rumah si Roy. Karena ngeliat Adit ini ganteng, tinggi, ternyata tante Santi ini lama-lama naksir bih sama Adit. Ya padahal kan itu anak sambungnya abangnya sendiri kan? Bener. Tante Santi makin sering lah tuh main ke rumahnya, dan selalu cari kesempatan buat ngobrol sama si Adit ini. Di situ Adit tuh cuma bingknais aja lah ke tante tirinya, karena kan ya dia mikir ya udah anggap tante sendiri ini kan? Iya, sopan-supan respect aja lah. Tapi lama-lama Roy tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih. Tapi lama-lama si Roy ngerasa ada yang aneh nih sama adiknya. Karena kok tiap selalu dateng ke rumah, nanyanya kok adik mulu si anak tirinya terus. Akhirnya Roy ngajak ngobrol lah nih sama Adit ini si Santi ini berdua doang. Ditanya tuh ke Santi kayak sebenernya ada apa? Barulah Santi ngobrol, ngaku nih ke abangnya ke Roy. Si Santi bilang ke Roy, kalau ternyata Santi tuh naksir sama anak bungsunya yaitu Adit. Kaget lah Roy di situ. Tapi Santi tuh bener-bener bilang dan nyakinin Roy kalau dia tuh bener naksir dan suka banget sama Adit. Santi mohon-mohon ke Roy dengan alasan ya, maksudnya tegak banget liat adiknya udah perawan tua, nggak laku-laku. Apalagi sekarang dia suka sama, yang deket banget nih sama si Adit kan. Minta dibantuin gitu maksudnya? Iya. Nah akhirnya ibalah si Roy kayak di satu sisi kasihanlah sama adiknya sendiri. Tapi si Roy bilang lah bener-bener objektif kalau ya nggak mungkin lo bisa ngambil hatinya Adit. Mana mau Adit sama lo. Lo kan ketua juga dan lo tuh adik gue. Oke. Dan di situ akhirnya Santi bilang bihnat. Ternyata Santi tuh udah punya rencana sendiri buat menarik hatinya si Adit. Yaitu dengan cara ngasih pelet. Aduh. Santi cerita kalau dia tuh udah sempet ke dukun buat minta aji-ajian pelet itu. Yang nggak disangka-sangka, ternyata si Roy itu mendukung rencana Santi. Hmm. Dan ngesupport apa yang dilakuin sama adiknya ini. Jadi secara sadari Roy maulah ngebantuin rencana adiknya yang dalam terkutip ya rada bulus juga ya otaknya. Iya. Apa yang Santi minta dilakuin lah sama Roy. Santi tuh bilang lah ke Roy. Kalau dia itu minta fotonya Adit, dan minta Roy buat ngasih minuman kayak semacam jamu yang harus dikasih ke Adit siap hari. Nggak cuman itu, Santi juga bilang kalau dia itu butuh bulu kemaluannya Adit buat jadi salah satu syarat media peletnya itu. Anjir. Gimana tuh ngambil ya? Nah, ini yang gue ceritanya nanti. Jadi intinya kayak pelet yang dipakai sama Santi itu nggak cuma satu, Bi. Nah, ada tiga jenis pelet. Hmm. Akhirnya diem-diem Roy tuh ngambil lah fotonya Adit di kamar Adit pas Adit lagi nggak di rumah. Dikasih lah nih fotonya Adit ke adiknya Santi. Dibaca langsung tuh mantra-nya. Ini singkatnya, Bi. Nah, mantranya kayak gini nih. Bismillah hi ngawiti niat Inksun badengun pamujine lanang siji sinta gadang-gadang dari pengasih Inksun. Sarene kelingan Inksun, mangane kemutan Inksun, mugikan saaken, bentresno, ian manut, niat Inksun, kanggukang, mas titik-titik-titik. Disebutlah nama Adit ini, nama panjangnya. Oke. Intinya sebenarnya masih panjang lah, tapi segitu aja tuh mantra-nya ya yang gue bacain. Oke. Santi itu tuh ngebaca mantra yang tadi gue bilang, itu tuh sebanyak tujuh kali sambil ngeliatin fotonya Adit aja dan nggak kedip sama sekali, Bi. Selama proses membacaan itu. Selain itu, mulai besokannya, si Adit tuh dikasih minuman mula kayak semacam jamu sama Roy, sama bokapnya. Si Roy sih bilang alasannya buat kesehatan Adit, tiap hari dikasih dan dipaksa tuh si Adit buat minum itu. Jamu itu tuh udah dikasih mantra sama Santi, dan jamu itu udah dicampur juga sama air liure Santi. Jadi bisa dibilang pelet ini nih, pelet yang bagus banget lah buat nyikat hatinya Adit, dan katanya itu nama peletnya tuh pelet Ajian Joyo Sampurno. Pelet Ajian Joyo Sampurno ini mantra-nya panjang banget, Bi. Tapi intinya, si minuman ini, jamu ini, udah dibacain mantra sama si Santi, dan Santi tuh selalu ngebaca tujuh kali setiap mau ngasih jamu ke Adit. Yang pertama, udah dikasih nih foto Adit, sama Roy nih. Yang kedua, dikasih juga minuman, dan sekarang tinggal yang terakhir nih. Roy harus ngedapetin bulu kemaluannya Adit. Anjir. Tadi kan lo naik kan, Bi? Gimana caranya Roy ngedapetin bulu kemaluannya si Adit kan? Iya. Nah, si Roy ini bilang ke Adit, kalau dulu itu dia selalu ngelakuin ini. Adit tuh harus nyukur bulu kemaluannya, biar terhindar dari penyakit. Karena pas usia-usia seumur Adit itu rawan penyakit lah. Nah, Adit dibilang sama Roy gitu bingung, kayak kenapa tiba-tiba gue harus nyukur bulu kemaluan gue kan? Tapi karena dipaksa terus nih sama bokap tirinya sama si Roy, akhirnya Adit nurut tuh, buat nyukur bulu kemaluannya. Singkat cerita, bulu kemaluan Adit itu diambil sama Roy dan dikasih ke Santi. Dan Santi tuh ngebawa bulu kemaluannya Adit ini ke Dukun, buat dijampi-jampi. Bulu kemaluannya Adit ini dibakar sama si Dukun sambil dibacain mantra. Mantra itu kayak gini.